Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, apa kabar? Selalu oke Baik, perkenalkan Nama saya Devi Anita Susanti Biasa dipanggil dengan Devi Saya adalah Member Dep Dari jaringan JCM Atau Cemara Saya juga sekaligus Mobil Stokis Daerah Bangalan Terima kasih Saya ucapkan kepada teman-teman Yang saat ini Ikut berpartisipasi Untuk menonton live streaming saya Cukup 20 menit saja Kedepannya Saya akan berbagi pengalaman Tentang Strategi Untuk mendapatkan member baru Dan Pemberdayaannya Jadi Bisnis Dep Bisnis Dep adalah Direct Selling Multi Level Marketing Bisnis Dep menggunakan Dua sistem yaitu Direct Selling Multi Level Marketing Direct Selling Yang kita kenal dengan Penjualan langsung produk Yaitu kepada konsumen Multi Level Marketing Multi Level Marketing Bagaimana kita membangun Jaringan Atau biasa kita kenal dengan Merekrut member Nah Pada saat ini Saya akan Berbagi pengalaman Bagaimana cara saya Untuk mendapatkan Member Atau merekrut member Dan memberdayakannya Bisnis Dep Dimulai dengan Seseorang bernama Anda Atau saya Jadi Pelaku bisnis ini Adalah Anda Atau saya Ngomong-ngomong Tentang saya Saya akan Bercerita tentang Bagaimana saya Mengenal New Amoria ini Dan bisnisnya Dulu Waktu tahun 2015 Saya Mendapatkan Broadcast Promosi Tentang New Amoria Di BBM Karena waktu itu Lagi gincar-gincarnya BBM ya Media sosial BBM Nah Dan pada saat itu Saya sedang Membutuhkan Produk Kecantikan kulit Karena pada saat itu Saya Mempunyai Masalah kulit Yaitu jerawat Dan Ketergantungan Krim racikan Krim racikan Ini cewek Biasanya itu Nah Setelah itu Saya penasaran Dengan Apa itu New Amoria Kenapa Kenapa ada Prosesnya Detoksifikasi Proses purgingnya Ya kan Kalau dulu Dengan istilah Detoks ya Tapi kalau sekarang Purging ya Detoksifikasinya Bagaimana Kalau pakai itu Prosesnya bagaimana Nah itu Saya penasaran Akhirnya Saya carilah di Google Di Google Saya cari tahu Apa itunya Umurnya Setelah saya Oke Yakin Saya berniat Untuk membeli Karena Sudah capek Jerawatan Akhirnya Saya yakin Saya bukalah Facebook Karena waktu itu Saya baru Lulus kuliah Jadi pengangguran Dan Saya Adalah online shop Online shop Baju Terus Segala macem lah Pokoknya Temanya Baju Akhirnya Saya sering bermain Facebook Dan juga Sayang alay Dulunya Jadi semua Status saya posting Nah Akhirnya Saya cari Untuk order Di Facebook Saya cari Pertama-tama Itu yang terdekat New Amorea Bangkalan Saat itu Tidak ada Tidak ada Sama sekali Dan setelah itu Saya Ke Sekitar Bangkalan Di Sebelahnya Sampang New Amorea Sampang Juga tidak ada Akhirnya Saya berjodoh Dengan New Amorea Pemekasan Disitu Saya Mengenal Appline Saya Yaitu Ibu Master Stokis Fitria Irmaningsi Mbak Fitria Beliau Juga Salah satu Network Builder Dari situ Saya kenal New Amorea Saya Tanya-tanya Beliau Menjawab Dengan Sabar Karena Saya Agak Cerewek Akhirnya Saya Order Satu Bar Satu Bar Saya Pakai Ada Perkembangan Dan Saya Tahu Perkembangannya Itu Bukan Arah Lebih Baik Tapi Justu Jerawat Saya Makin Keluar Dikeluarkan Saya Sadar Saya Sadar Waktu itu Memang Seperti Itulah Proses Dari Cara Kerja New Amorea Akhirnya Saya Lanjutkan Saya Repeat Order Mbak Fitri Menyarankan Sudah Join Member Saja Supaya Apa Supaya Saya Dapat Harga Member Atau Harga Discount Akhirnya Saya Tertarik Untuk Mendapatkan Harga Member Saya Join Disitu Dan Saya Belum Tertarik Saya Belum Tertarik Dengan Bisnisnya Saya Belum Tertarik Dengan Bisnisnya Saya Memakai Dan Merasakan Produknya Dari Waktu Ke Waktu Saya Curhatkan Kepada Mbak Fitri Saya Seringkan Gimana Saya Banyak Mengeluh Dan Disitu Sabarnya Luar Biasa Mbak Fitri Halo Mbak Fitri Maaf Ya Dulu Saya Cerewet Akhirnya Lambat Laut Saya Merasa Kok Keuangan Saya Semakin Susup Dengan Memakainya Amar Ya Tapi Tidak Ada Pemasukan Karena Waktu Itu Kan Saya Masih Pengangguran Akhirnya Saya Ditawarkan Untuk Menjalankan Bisnisnya Oleh Mbak Fitri Saya Belum Tertarik Lama Lama Saya Tertarik Saat Mbak Fitri Memposting Bonusnya Tiga Hari Kalau Tidak Salah 10 Juta Saat Itu Saya Oh Iya Kenapa Tidak Saya Coba Ya Karena Ini Kan Saya Menjual Wajah Saya Nah Dari Situ Singkat Cerita Saya Mulai Menjadi Pemakai Plus Pebisnis Dari New Amar Dari 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 Saya Saya Memberikan Cara Bagaimana Merekrut Member Ya Saya Berkaca Dengan Pengalaman Saya Saya Dari 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 Kenapa Ya Oh Promosi Nah Saya Harus Promosi Saya Harus Promosi Karena Saya Mengingat Saya Sendiri Tertarik Dengan New Amar Ini Ya Saya Tertarik Dengan Promosi Salah Satu Teman Akhirnya Saya Harus Promosi Supaya Ada Yang Tertarik Dengan Apa Yang Saya Pakai Ya Kan Dan Saat Itu Promosi Promosi Yang Saya Lakukan Ada Dua Cara Yaitu Online Dan Offline Nah Tapi Pada Waktu Itu Saya Lebih Gencarkan Online Daripada Offline Karena Apa Karena Saya Melihat Ketidakpedian Dari Saya Saya Mencoba Untuk Offline Waktu Itu Saya Tawarkan Kerabat Dekat Saya Teman 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 Saya Justru Di Offline Sangat Negatif Ya Apa Reaksinya Reaksinya Tidak Positif Tapi Negatif Mereka Mungkin Kok Jual produk Kecantik Wajahnya Berjerawat Ya Kan Begitu Jadinya Saya Kurang Pede Akhirnya Saya Memulai Dengan Online Dari Pengalaman Saya Sebelum Saya Merekrut Saya Membuat Kesimpulan Bahwasannya Member Itu Ada Dua Macam Member Pemakai Dan Member Memakai Plus Pebisnis Sebelum Saya Tawarkan Saya Harus Tahu Calon Member Saya Calon Mitra Konsumen Saya Atau Calon Mitra Bisnis Saya Itu Tertarik Dalam Produk Kepada Produk Atau Juga Tertarik Pada Bisnis Kalau Itu Tertarik Hanya Pada Produk Seperti Saya Dulu Berkaca Dari Pengalaman Lagi Jadi Saya Harus Tekankan Promosi Ini Kepada Testimony Produk Dari Apa Yang Saya Sendiri Pakai Dan Rasakan Karena Disini Saya Artis Jadi Saya Sharekan Untuk Online Saya Lebih Ke Facebook 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 Karena Waktu Itu Saya Sering Bermain Facebook Untuk Facebook Apa Yang Saya Lakukan Saya Harus Melakukan Branding Diri Personal Branding Harus Melakukan Promosi Ini Dengan Cara Personal Branding Apa Yang Saya Lakukan Untuk Menarik Minat Dari Member Talon Member Talon Member Saya Waktu Itu Pertama Personal Blending Yang Saya Lakukan Seperti Arahan Dari Applain Saya Beliau Mengarahkan Saya Untuk Mengganti Nama Saya Yang Ada Embel Amorea Jadi Saya Ganti Nama Saya Devi Amorea Bangkalan Kenapa Bangkalan Supaya Berkaca Dari Pengalaman Saya Mencari New Amorea Bangkalan Waktu Itu Sulit Tidak Ada Jadi Kesempatan Buat Saya Untuk Memperkenalkan New Amorea Ini Di Area Bangkalan Akhirnya Saya Kasih Update Nama Facebook Harus Ada Embel Amorea Setelah Postingan Di Facebook Saat Kita Jalan Jalan Atau Makan Jangan Lupa Membawa Produk Karena Waktu Itu Saya Saking Cintanya Saya Mau Makan Saya Foto Dengan Makan Yang Saya Beli Di Cafe Atau Di Warung Jadi Saya Buat Status Alhamdulillah Jajanan Hari Ini Disponsori Oleh New Amorea Alhamdulillah Beli Pulsa Hari Ini Disponsori Oleh New Amorea Jadi Semuanya New Amorea Sampai 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 Saya Itu Dikenal Dengan Nama Personal Branding Jangan Lupa Sampai Sampai Karena Saya Sering Mempost Menang Nama Amorea Saya Disebut Dengan Bos Sabun Alhamdulillah Itu Meskipun Waktu itu Bonus Saya Aminkan Saya Dari Bos Sabun Sumbuhan Amin Amin Dan Selalu Amin Dan Saat Saya Memperkenalkan Kepada Calon Member Saya Tidak Serta Langsung Oke Join Tidak Banyak Sekali Penolakan Apalagi Offline Apalagi Keluarga Saya Ibu Saya Tentunya Sangat Menentang Saya Tapi Alhamdulillah Saat Ini Keluarga Utamanya Orang Tua Saya Sangat Sangat Mendukung Setelah Mengetahui Ada Hasil Yang Saya Dapatkan Nah Kalau Untuk Kepada Calon Member Yang Pemakai Kita Tekankan Kepada Testimony Testimony Produk 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 Yang Kita Pakai Karena Kita Adalah Artis Jangan Pakai Testimony Orang Yang Tidak Kita Kenal Ya Jadinya Nanti Bingung Kalau Kita Sendiri Kan Enak Ngomongnya Enak Nah Kalau Untuk Yang Pebisnis Kita Bisa Posting Hasil Dari Apa Yang Kita Dapatkan Contohnya Mungkin Apa Kita Bisa Beli Kulkas Mungkin Yang Dari Kecil Kulkas Atau TV AC Itu Selalu Saya Upload Ya Jadi Hasil Dari Amorea Alhamdulillah Saya Saya Bisa Membeli Rumah Membeli Mobil Nah Untuk Teman-teman Yang Belum Menghasilkan Bisa Dengan Apa yang Diperoleh Appline Kita Kalau dulu Kan Saya Belum Menghasilkan Jadi Appline Saya Mbak Fitri Itu Terus Saya Apa yang Mbak Fitri Dapatkan Saya Posting Untuk Untuk Motivasi Dalam diri Saya Juga Selain Selain Untuk Promosi Nah Alhamdulillah Nya Lagi Dari Online Ini Teman-teman Yang Saya Rekrut Di Level 1 Selain Itu Apa Dari Teman-teman Saya Mulai Dari Sekolah Adik Kelas Saya Kakak Kelas Saya Bahkan Kakak Saya Sendiri Jadi Dari Online Ini Saya Dirimlah Mereka Ke Offline Saya Bersyukur Sekali Bertemu Dengan PT Dep Ini Berkenalan Dengan Nyo Amor Karena Dengan Teman-teman Saya Yang Putus Komunikasi Dulunya Dengan Bisnis Ini Saya Menjalin Lagi Tali Silaturahmi Tali Silaturahmi Jadi Disambungkan Lagi Oleh Bisnis Ini Alhamdulillah Jadi Dari Online Saya Kenal Sudah Lama Tidak Bertemu Dengan Teman Teman Lama Saya Adik Kelas Kelas Dengan Mereka Menjadi Level Satu Saya Contohnya Mbak Layla Tul Itu Teman Mondok Saya Dulu Waktu Masih Mondok Terus Mbak Fauzia Itu Juga Teman Saya Mondok Dulu Kita Kutus Komunikasi Alhamdulillah Karena Gara Gara Omor Ria PT. Dep Ini Kita Disambungkan Kembali Komunikasi Kita Lebih Akrab Lagi Selaturami Kita Sering Terjalin Terus Adik Kelas Saya Mbak Wasila Itu Kaka Saya Yang Serumah Jadi Kita Lebih Intens Lagi Itu Saya Giring Dari Online Ke Offline Offline Setelah Saya Kenal Baik Dengan Level Satu Saya Saya Giring Kadang Saya Ajak Ke Home Demo Ayo Dimana Kita Buat Acara Ayo Terus Home Sharing OPP Bisnis Sharing Selalu Saya Ajak Level Satu Saya Biar Nantinya Level Satu Saya Mengajak Level Satunya Juga Seperti Itu Setelah Itu Sudah Personal Branding Jangan Lupa Cara Memberdayakannya Cara Memberdayakan Member Setelah Saya Merecruit Member Cara Memberdayakannya Saya Melakukan Yang Pertama Yang Pertama Saya Ajarkan Saya Ajarkan Promosi Dan Saya Bantu Share Jadi Saya Ajarkan Apa Yang Saya Dapatkan Dari Apa Yang Saya Diajarkan Saya Turunkan Kepada Level Satu Saya Saya Ajarkan Bagaimana Cara Promosi Di Sosmet Caranya Bagaimana Caranya Promosi Di WA Itu Saya Bantu Dan Saya Share Jika Ada Member Level 1 Saya Yang Share Postingan Orderan Atau Testing Saya Bantu Share Silahkan Untuk Area Bangkalan Daerah Sini Bisa Merapat Ke Mbak Ini Misalnya Itu Saya Bantu Jadi Teman Saya Yang Mungkin Berat Di Ongkos Bisa Menghubungi Member Level 1 Saya Saya Share Tersebut Terus Yang Kedua Masukkan Group Entah Itu Group WA Atau Group Facebook Dalam Group Ini Saya Selalu Tekankan Tiga Hal Yaitu Tentang Profil Perusahaan Produk Produk Dan Bisnis Plain Jadi Tiga Ini Jangan Lupa Selalu Di Upgrade Pengetahuannya Tentang Profil Produk Bisnis Plan Di Dalam Group Tersebut Terus Yang Ketiga Yang Ketiga Tidak Lupa Saya Mengajak Member Level 1 Saya Ke Pelatihan Pelatihan Yang Diadakan Oleh Bisnis Dep Supaya Apa Nantinya Kita Belajar Bareng Bareng Kita Praktikan Bareng Bareng Dan Suksesnya Bareng Bareng Dulu Yang Sering Ikut Saya Kemana Mana Itu Mbak Layla Tuldakban Dan Mbak Wasilah Karena Waktu Itu Kita Sama Sama Masih Single Dan Sekarang Alhamdulillah Kita Suma Sudah Sol Jadi Alhamdulillah Kita Memulai Dari Kita Saat Masih Punya Waktu Luang Kita Bisa Fokus Jadi Pelatihan Dep Ini Sangat Penting Sekali Jadi Ada Tiga Cara Saya Memperdayakannya Mengajarkan Promosi Masukkan Grup Dan Pelatihan Dep Oke Mungkin Itu Saja Pengalaman Yang Bisa Saya Bagikan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima